Halo, dan hai. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sudah sangat-sangat ditunggu oleh pejuang beasiswa. Apa itu? Beasiswa LPDP tahun 2020. Nah, dan ternyata pada akhirnya Instagram LPDP yang akun resmi mengumumkan bahwa LPDP pada akhirnya resmi dibuka pada tanggal 6 Oktober 2020. Nah, pastinya nih para pejuang beasiswa LPDP sudah tidak sabar nih. Apa kira-kira update terbaru di website lpdp.kemenko.id? Soalnya ini udah lama banget, tunggu-tunggu ya nggak? Bener banget. Kita udah gergetan juga, jadi kita udah masuk nih ke halaman resminya lpdp.kemenko.id ya. Dan kita hari ini kan akan breakdown nih, informasi apa aja yang udah ada. Iya, yuk kita interview. Nah, kamu penasaran nggak? Banget. Oke, biasanya kita langsung menuju ke alamatnya. Udah ya? Udah ya, udah disini. Yang disini ini. Kemudian setelah itu kita menuju ke menu beasiswa ya. Ada menu beasiswa disini. Cira-cira jalur apa aja sih yang buka untuk sekarang ya? Oke, kita coba klik dulu. Nah, biasanya nanti bakal muncul. Nah, disini ada 2019. Disini ada 2020. Bisa kita klik yang 2020. Bener, kita lihat ya. Wah, ternyata ada sedikit perbedaan nama ya. Oke, ada tiga sub-menu disini. Yang pertama adalah beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Kemudian ada beasiswa pendidik. Dan yang ketiga ada beasiswa 2020 unduhan ya. Berarti kita sekarang fokus ke beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Oke, kita bakal cek informasi apa yang ada di dalam sub-menu ini. Kita coba klik dulu ya. Oke, kalau dilihat ya. Kalau dilihat dari sub-menunya tadi, kayaknya memang cuma ada dua jalur ya untuk tahun 2020 ini ya. Iya. Oke, tapi kita nggak usah bersedih. Kita coba cari lebih dalam lagi informasinya. Oke, disini sudah terbuka. Jadi, judul jalurnya adalah... Beasiswa perguruan tinggi utama dunia 2020. Oke. Nah, kayaknya ini di tahun sebelumnya juga sudah ada ya. Tahun 2019 sepatnya ya. Bener, dengan nama yang cukup mirip kayaknya ya. Nah, kita melihat perguruan tinggi utama dunia ini apa sih sebenarnya? Kamu ada ide nggak apa itu? Ya, pastinya perguruan tinggi utama dunia kayak Oxford, Cambridge... Bener, Stanford yang memang memiliki kualitas dengan ranking terbaik di dunia gitu. Oke, kita lihat lebih bawah lagi ya. Disini sudah ada penjelasan lebih lanjut. Oke. Beswa perguruan tinggi utama dunia diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang telah memperoleh... Nah, disini ada kata-kata telah ya. Telah. Oke, telah. Itu kayak... Kangen ini ya? Kangen apa namanya? Bioskop ya. Bioskop ya. Yang telah jadi... Oke, jadi... Disini kita telah memperoleh letter of admission. Artinya, disini... Ya, bagi yang belum, ya kan? Yang belum berarti tidak bisa mendaftar. Ya, jadi kita wajib punya LOE atau letter of acceptance. Acceptance. Nah, nama lainnya letter of acceptance itu ternyata letter of admission ya di sini ya? Iya, betul. Oke, dan disini dijelaskan kalau letter of admission-nya atau acceptance-nya itu udah unconditional. Apa sih? Dalam artian kita udah benar-benar fix diterima di kampus perguruan tinggi utama dunia tersendut gitu. Iya, benar. For your information nih, ya kan ya? Nah, sebenarnya letter of acceptance atau LOE itu ada dua ya? Dua jenis. Ada conditional, ada unconditional, ya kan ya? Nah, apa sih bedaan unconditional sama unconditional ini? Jadi, biasanya kalau conditional atau bersyarat, biasanya masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi nih. Jadi, dia diterima, tapi baru setengah diterima gitu. Benar. Jadi, biasanya ada syarat yang belum terpenuhi. Contohnya, biasanya kayak sertifikat bahasa, kayak IELTS atau TOEFL gitu kan biasanya. Cuma kalau unconditional, artinya dia udah benar-benar diterima karena semua syarat sudah diterpenuhi gitu. Oke, berarti syarat utamanya itu harus diterima di kampus utama dunia. Benar. Ini bisa ditawar nggak sih? Nggak bisa. Kalau udah kayak gini, berarti dia udah nggak bisa ditawar lagi ya? Iya, betul. Oke, kita lihat ya. Untuk siapa aja sih ini ya? Oke. Ternyata menempuh jenjang pendidikan magister. Magister ya? Oh, ini buat yang mau lanjut kuliah S2 dan juga S3. Oke, disini juga ada keterang doktoral. Jadi, itu artinya kita yang mau lanjut S2 atau S3 bisa menggunakan jalur ini gitu. Oke, kita lanjut. Perguruan tinggi peringkat utama dunia terdiri atas beberapa perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh LPDP. Oke, ternyata... Kita nggak bisa milih sendiri untuk perguruan tinggi itu kan banyak ya? Benar, benar, benar. Nah, tapi kita harus tetap ikut yang di buku panduannya LPDP. Benar. Jadi, kita nggak bisa browsing di sembarang tempat, di internet manapun itu. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa pakai berdasarkan pihak lain. Kita harus berdasarkan pada buklet atau buku panduan yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Nah, biasanya nih LPDP suka bikin buku tentang list kampus mana aja yang bisa didaftar oleh kita. Benar. Kita lihat nanti ya apakah memang listnya sudah ada gitu kan. Kita lihat ya info lebih lanjut mengenai perguruan tinggi. Tujuan, persyaratan, tahapan seleksi, dan ketentuan lainnya akan disampaikan lebih lanjut bersamaan dengan dibukanya registrasi online. Jadi, kita masih lundi sampai 6 Oktober ya. Oke, masih ada waktu 6 hari ya untuk deg-degan. Untuk persiapan juga. Benar sekali. Jadi, kita bakal nanti coba update terus ya. Kita periksa lagi nanti apakah memang benar-benar ada informasi lanjutan, baik itu berupa buklet ataupun informasi-informasi yang lebih detail lagi ya. Dan selalu tunggu di scores official ya. Benar. Oke, kita udah breakdown yang barusan tentang beasiswa perguruan tinggi nih. Oke. Wow, yang kedua nih kayak bikin aku wow gitu. Apa ya? Kok ini sebelumnya ada nggak sih di 2019? Kayaknya belum ada ya. Maksudnya belum ada secara spesifik gitu. Benar-benar. Kita coba cek dulu apakah memang ini jalur baru atau jalur lama yang berbeda nama gitu ya. Betul. Karena memang kadang jalurnya sama tapi beda nama ya. Oke, kita highlight dulu beasiswa pendidik 2020. Ngomong-ngomong tentang pendidik kayaknya ini fokusnya ke education ya. Apa mungkin teacher atau lecturer ya, guru atau dosen. Kita coba baca keterangannya dulu. Beasiswa pendidik adalah beasiswa jenjang magister. Berarti untuk mau yang S2 ya. Yang mau S2. Yang diperuntukkan bagi guru tetap pada sekolah di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Berarti ini khusus untuk guru yang tetap ya. Benar. Berarti kalau guru yang tidak tetap atau GTT tidak bisa daftar ya. Dan walaupun tidak guru tetap tapi sekolahnya tidak di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan atau kementerian bud juga tidak bisa. Oke. Jadi aku memang sebenarnya udah pernah denger sih kemarin desas-desusnya kalau memang pendidikan ya. Lagi kayak semacam didukung banget sama pihak beasiswa LBDP ini gitu. Dan ternyata salah satu bentuknya adalah seperti ini ya. Oke. Serta beasiswa jenjang doktor ya. Yang tadi magister yang sekarang doktor. Kalau misalkan pengen doktor berarti harus untuk dosen tetap juga pada perguruan tinggi di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dan kementerian agama untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru dan dosen sesuai kebutuhan strategis Indonesia. Oke. Jadi memang kayaknya memang tujuannya untuk mengembangkan kualitas guru dan dosen ya. Sehingga ada atau di inisiasi jalur beasiswa pendidik gitu ya. Berarti ini benar-benar khusus banget sekarang ya? Iya. Untuk yang 2020. Untuk yang 2021. Siapa tau lebih banyak membuka jalur ya. Amin. Amin. Nah, berarti untuk dosen pendidik ini aku sama kamu kayaknya belum cocok ya. Karena kita bukan guru dan kita juga bukan dosen ya. Jadi kayaknya... Buat kalian-kalian yang sekarang jadi guru tetap atau enggak dosen tetap ya enggak? Oke, benar sekali. Oke, info lebih lanjut mengenai persyaratan perguruan tinggi tujuan, tahapan seleksi, dan ketentuan lainnya akan disampaikan bersamaan dengan dibukanya registrasi online. Jadi ditunggu ya. Benar, pantau terus perkembangan di website dan media soal resmi, LBDP. Benar sekali. Dan juga, Scholars Official. Tentu saja, Scholars Official. Oke, ini kita coba cek lagi ya. Apakah ada informasi tambahan? Berarti ini dari dua jalur ini ya. Dua jalur ini. Berarti kemungkinan yang untuk umum yang ini ya. Yang bisa perguruan tinggi utama dunia ya. Iya, jadi kita bisa nih umum. Tapi harus keterima dulu di perguruan tinggi utama dunia. Kayak Oxford, Cambridge. Wow, lebih menantang ya. Oke, 2020 sangat menantang ya. Sangat, sangat menantang. Oke, kita udah cek di yang pertama, kedua udah cek. Kita coba cek di Biasiswa 2020 unduhan ya. Kita coba cek ya. Apakah memang sudah ada unduhan-unduhan yang bisa kita unduh? Oke, unduhan Biasiswa 2020. Oke, kita cek ya. Nah, info lebih lanjut mengenai persyaratan, perguruan tinggi tujuan, tahapan seleksi, dan ketentuan lainnya akan disampaikan lebih lanjut bersamaan dengan dibukanya registrasi online. Oke, berarti kayaknya kita harus nunggu tanggal 6 Oktober 2020 nih. Kalau bisa pasang alarm ya. Benar. Kalau aku nih, aku pribadi udah set alarm khusus untuk tanggal tersebut, Faye. Kalau kamu gimana? Udah belum? Aku nunggu diingetin kamu ya. Oke, itu yang bagus sih menurut aku. Jadi nanti kemungkinan di unduhan ini bakal ada tentang info persyaratan ya kan ya. Perguruan tinggi tujuan juga ya. Apa saja, apa saja, dan ketentuan lainnya. Oke, kita cek. Kayaknya udah nggak ada informasi lagi yang lain ya. Jadi, informasi ini kita berikan kepada teman-teman nih yang selesai banget tentang Biasiswa LPD 2020 dan pastinya harus selalu nunggu ya. Benar, kita coba kembali ke Beranda mungkin siapa tahu, Faye. Di bawah ada siapa tahu ya. Ini kita coba kembali ke Beranda dulu. Nah, tapi walaupun mungkin ya, mungkin jalur yang disediakan cukup menantang di 2020 ini, cuman ini menjadi angin segar ya, bahwa walaupun di tengah pandemi ada apa semacam kesempatan besar juga, baik itu bagi umum, bagi masyarakat umum, pejuang beasiswa, maupun bagi bapak, ibu, dosen, dan guru, pendidik ya kan ya. Kita juga jangan kecil hati nih untuk kalian yang belum memenuhi persyaratan LPDT. Oke, mungkin aja di tahun 2021 awal, ini bakal dibuka untuk jalur yang lain gitu ya. Oke, benar sekali. Yang penting persiapan ya nggak? Benar, yang penting jangan lupa persiapan, karena jadikan persiapan sebagai teman terbaik, begitu. Oke, ternyata memang wifi-nya agak loading ya. Cuman kita coba lihat ke bawah, biasanya bakal ada kayak semacam informasi-informasi, cuman tadi sebenarnya aku udah buka sih gitu kan, udah buka juga, coba cek ke bawah informasinya. Ada apa tuh kira-kira? Nggak ada apa-apa, jadi memang informasi terbarunya sebenarnya yang paling update itu tadi ada di Instagramnya LPDPRI gitu. Jadi aku tadi dapatnya informasinya dari sana gitu. Tuh, kayaknya nggak ada layanan informasi, pendaftaran biasiswa, kayaknya memang tidak ada lagi ya. Yaudah, berarti itu saja yang bisa kita kabarkan ya untuk LPDP 2020. Semoga benar Pak Ah. Oke, dan... Make a process? Make a progress. Jangan lupa like... Comment... And share ke semua orang-teman kalian, biar mereka tahu informasi terupdate tentang biasiswa LPDP 2020. See you! See you! Oke, hmm, nggak ada. Ini adanya testimoni ya. Oke. Tapi tuh, mari manfaatkan kesempatan menempuh jenjang pendidikan S2N dan S3. Ayo, oke. Yaudah lah, kita akhiri aja ya.